Iya kembali lagi di channel Enoku Seperti biasa nih Kali ini kita bakal nyobain game unik lagi Game yang bakal kita coba kali ini adalah tipikal dari game simulator ya Judulnya Food Truck Simulator Kita coba press start Press any key to start Oke kita mulai aja Seperti yang kalian lihat disini harusnya nanti kita bakalan berjualan makanan di food truck Namanya aja food truck ya Truck yang ada makanannya Disini logonya dan Kalau kalian lihat disebelah kanan ini game-game yang pernah mereka buat sepertinya Oh dibawah sini ada Gas Station Simulator Ini game yang sempat booming nih di tahun lalu kalau gak salah Simulator Jadi setelah bikin game yang populer ini Dia langsung melanjutkan ke game food truck simulator ini sepertinya Oke lah tanpa lama-lama lagi kita cobain aja gameplaynya di new game ya Harusnya sih kita nanti bisa masak-masak Bisa upgrade Upgrade mobil kita mungkin Terus bisa pindah-pindah tempat Dan makanannya pasti berbeda-beda nanti Untuk game simulasi apakah game ini termasuk bagus Kita coba dulu nih West Side Port Oh kita di bagian barat Dan disini terlihat ada garasi ya Garasi dan apa yang barusan aku lihat di layar itu This was the apa Oke kalian baca dulu coba ya Hmm jadi ada orang yang lagi buka-buka album nih Sepertinya album-album masa lalu udah tua banget gambarnya aja masih hitam putih Oh jadi ini ceritanya kayaknya bapaknya dia punya food truck mungkin ya Oh apa yang kalian lihat di layar ini ada Ini nih gambar-gambar yang kocak nih Yang orang telanjang gini Habis itu disini ada burger Worth the scene Artinya ini worth it Worth it sebanding dengan dosanya gitu Untuk sekarang kita disuruh use your PC tuh di sebelah kanan Jadi kita klik aja PC nya Kita ikuti tutorialnya dulu ya Oh disini kita bisa mewarnai truck kita nih Ada 3 pilihan warna untuk awal-awal Mungkin nanti nextnya ada banyak pilihan lagi Kayaknya dari 3 warna ini Gue prefer warna merah aja Kita beli Selanjutnya Disuruh ngapain Oh layout Layout ini apa Oh ini gambar yang ada di truck nya Kita mau pasang gambar mana nih Yang pertama ada gambar Ada babi tuh Terus ada ayam Terong dan lain-lain lah intinya Yang ini ada orang lagi makan kentang goreng Selanjutnya ini ada gambar burgernya nih Ini yang lebih cocok dengan food truck kita sepertinya Dan di sebelah kiri atasnya itu ada tulisan tuh It is so unhealthy But I love that food boy Lucu sih itu Yaudah lah kita pilih ini Karena cukup lucu Ada tulisannya juga Yang disini kita bisa setting-setting warna juga ternyata ya Wow Ternyata kostumisasinya cukup dalam game ini Oke untuk awal kita pake warna defaultnya aja Selanjutnya Oh kalian liat banyak kempes Jadi kita harus beli ban baru dulu Disini gue beli bannya Gratisan juga sih Tadi kalian liat harganya gratis kan Selanjutnya Apa nih Burger grill mesin Untuk memanggang burgernya nih Mesinnya Alatnya Kalau kalian liat disini Alat-alat lamanya udah pada karatan ya Jadi kita harus beli baru Harganya free juga nih kalian liat Kita langsung beli aja Dia bisa memanggang 4 burger sekaligus Atau 4 benda sekaligus Selanjutnya Fridge atau kulkas Wah kulkasnya udah berantakan juga Kita beli juga free ternyata Untuk awal-awal masih free Disini kita disuruh keluar ya Disuruh Tutup komputernya Dan interact with the album Nah ini di albumnya Disuruh ngapain Oh Kalian liat disini Ini 3 pilihan yang tadi ya Yang untuk kustomisasi Gambar di trucknya Dan disini masih ada sekitar 9 lagi yang bisa kita unlock Untuk kedepannya Disini ada reshape Oh mantep 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 Banyak Ini masih awal-awal Resepnya aja udah banyak ya Sudah foto Dan lain-lain Kita disuruh keluar lagi Dari album Disuruh ngapain lagi Find the map inside garage Garage Gak tau lah bacanya gimana Garage kali ya Dalam garasi Jadi ceritanya nih Kalau dari awal Tadi kita perhatikan Ini trucknya bekasan Punya bapaknya Tapi kayaknya bapaknya Udah meninggal Jadi kita mau lanjutin Intinya gitu lah ya Kita disuruh kesini harusnya Oh collectible Atau benda yang bisa dikumpulkan Jadi di dunia Di game ini Nanti kita bisa bertemu Dengan kayak Gini lah Gambar kayak gini Nanti kita dekatin Bisa menambah Kustomisasi dari truck kita Selanjutnya Find the map inside garage Oke kita Ini mapnya ya Kita klik aja Dan disini ada Kayak supermarket nih Clara Supply Point Tulisannya supermarket Oke Jadi yang barusan dia bilang Clara ini kemungkinan Teman dari bapak kita ya Teman bisnis Lamanya bapak kita Tapi Masih buka sekarang Dia masih jualan Sedangkan bapak kita Sepertinya sudah meninggal Di game ini ya Oke Disuruh ke PC lagi Kita disuruh upgrade Oh upgrade radio Kita disuruh beli radio ya Radio biar Kita bisa santui Nyetirnya Disini Kalau kita tekan R Terus patch down Sama patch up Kita bisa ganti channelnya Oke kita bisa ganti 5 lagu ya Selanjutnya Oh kita dapet telepon Dari siapa nih Kita pick up dulu Tekan E Oh ternyata si Clara Yang telepon kita Teman bapak kita ya Oke kita denger Dia mau ngomong apa dulu Oke jadi kita Mau dibantu sama Clara Pertama disuruh buka PC dulu Terus kita ke shop Nih Shop Habis itu Oh habis itu Kita disuruh beli bahan Sepertinya ya Katanya Kalau kita membuat rencana Nanti bisa menghemat Waktu dan uang katanya Untuk sekarang kita beli semua aja dulu ya Kita ikuti tutorialnya Lalu kita tekan order Wih mahal juga 66 dolar Diskon jadi 52 dolar Oke lah Sudah cukup murah hati Si Clara ini Jadi setiap klien punya Kesukaannya sendiri nih Makanan kesukaannya sendiri katanya Jadi kita nanti harus Ya harus sajikan sesuai yang disukai klien ya Sekarang kita disuruh ke truk Oke kontrolnya ini B, A, S, D C untuk mengganti ini P, O, V Point of view Space untuk Ngeram L untuk nyalain lampu Z untuk flip vehicle Flip itu Menjungkil balikan kah Ini kita bisa nyalain lampu Berarti kemungkinan di game ini Ada malam Siang dan malam ya Coba nanti Gue mau coba flip lah Tekan Z ya tadi Kalau kalian lihat Kita lihat dulu nih Truk kita sebagus apa Oke bolak-balik Kanan kiri Kita liatin dulu Lumayan bagus ya Kalau kalian lihat Grafik dari game ini Bagus banget Cukup detail Oke sekarang kita disuruh Pick up the order From Clara store Oke disini ada minimap Intinya ya Di game ini ada minimap Tadi tekan Z Kita bisa flip katanya Flip itu berarti Ini ya Jungkil balik Coba kita tekan Z Lah apa yang terjadi Hmm coba-coba kita tekan Z lagi Oh mungkin ini fitur Untuk biar Kalau misalnya kita stuck Di game ini Masih tetap bisa Balik lagi nih ke jalan Untuk game-game Yang masih early access Biasa ada fitur-fitur gini Widih gila Kalau kalian lihat Gambarnya bagus banget ya Ada gedung-gedung Yang masih belum jadi lah Terus pencahayaan Di gamenya cukup bagus Wow ini hidup banget nih Kotanya Terus daun-daun berjatuhan Gue kira Gue kira biasanya Game simulator itu kan Kayak kurang niat ya Bikinnya Kayak grafiknya ya Seadanya aja Ternyata di game ini Grafiknya sangat-sangat Sangat bagus Sangat indah Udah kayak GTA aja nih Grafiknya Oke lah Langsung aja kita Menuju ke lokasi Tuh hidup banget kotanya ya Ada orang jalan-jalan Ada stand-stand Ada toko-toko Ada jembatan Wah Bisa turun gak ya Coba Gue coba turun dari Ini Truknya Oh gak bisa ternyata Sayang sekali Gak kayak GTA Kita gak bisa turun Dari truk kita Yaudah kita Kita menuju ke lokasi Yang dituju dulu Terus hold A katanya Oh ini si Clara nih Oh kita ke tokonya Buat ngambil barang Yang tadi kita pesan Di Di komputer kita ya Oke si Clara bilang lagi Hati-hati dalam menyimpan bahan Karena bahan bisa Rusak dengan cepat Jika salah Salah tempat nih Nyimpannya Jadi nih misalnya Kalau Daging ini kan kita masukin Ke antara freezer Atau Kulkas ya Karena kita belum ada freezer Kita masukin dagingnya ke kulkas Disini ada pilihan nih Kulkas atau lemari Kita tekan kulkas Nanti dia pindah ke kulkas Gitu sih kayaknya Terus Kalau Benda Eh kalau barang yang kita Ingin untuk fresh Lebih lama nih Kita harus masukin kulkas lah Itu pengetahuan umum ya Ini bisa set Automatically Otomatis katanya Oh ada yang salah ternyata Rotinya ini kita Gak usah masukin ke dalam kulkas ya Kita masukin ke dalam lemari Nanti beku pula Ini Nanti lembek-lembek pula Rotinya Oke Confirm Selanjutnya Clara bilang apa lagi Serenity Park katanya Kita dengar lagi dia ngomong apa Oke Jadi tadi Clara bilang Kalau kita mau pesan bahan Bagusan lewat komputer kita Karena nanti bisa dapat diskon ya Karena bisa dapat diskon Kalau pesannya online Terus nanti kita ngambil Kesini lagi Dan kayak Perjanjian dengan Bapaknya kita ini Masih berlaku lah Dengan Clara Katanya gitu sih Jadi sekarang kita akan menuju Serenity Park Katanya si Clara ini Serenity Park ini Cukup ramai Dengan orang Jadi kita mau jualan disitu Oke Mari kita setir Ketujuan Nah ini kah Nah itu tuh Tandanya disitu Kita dekati Tapi kalau kita lihat Nggak ada orang ya Di park ini Di taman ini Ya udahlah Kita langsung tekan A aja Kita buka Tokonya disini Kita buka nih Toko makanan kita Loading dulu Oh tiba-tiba Jadi banyak orang nih Di parknya Mungkin jam-jam tertentu ya Jam istirahat mungkin Atau jam pas sore-sore Jadi banyak orang Akhirnya Troc kita sampai juga Di tempat tujuan Oke Apakah kita harus Set up dulu Oh iya Pertama dilap-lapin dulu Dibersih-bersihin dulu Dan dibuka juga Tokonya akhirnya New Quest Medium Rare At Serenity Park Oke Ditelepon lagi sama Clara Kita angkat dulu ya Kita denger dia ngomong apa Oke sebelum memulai Kita disuruh nyalain radio dulu Biar semua suasananya Jadi santuy Kerjaan kita bisa jadi Lebih santuy Oh disuruh liat ke layar Ini ada layar ya Di layarnya Kalau kita tekan Bisa keluar resep-resep Yang kita butuhkan Sepertinya Untuk sekarang Cheese Bacon Burger Coba kita tekan Oh disini dia Ada bahan-bahan Dan step-stepnya Oke Kalau gue liat ya Keluar sini Namanya Game Simulator Ini masih terlalu kaku Menurut gue liat orangnya Masa ngantrinya Berdiri kayak Manny Queen gini Ini sih Salah satu kelemahannya Masih kurang natural Gerakan-gerakan orangnya Tapi ya sudahlah Namanya Game Simulator Pertama kita Selesaikan pesanan Oh ini Ada waktunya kah Nggak ada ya 100 second Oh ini ada order back Namanya Cheese Bacon Burger Jadi orang yang pesan Yang ini nih Kita selesaikan pesanan dulu Pertama Hit the red button To turn on the grill Kita curi nyalain dulu Kompornya Oh ternyata Ternyata ini Gasnya habis Kita harus masukin gas dulu Ke Oh kesini ya Yang kelap klip Kita pasang Katanya bapak kita Sering lupa pasang gas juga Katanya Oh jadi game ini Cukup realistik ya Untuk sebuah simulator Untuk buka kompor Kita butuh gas Sandinya gitulah Oke Sekarang kita lanjut dengan Masukin Dagingnya Kedalam panggangan Katanya Kita masukin Coba kita lihat Oh bacon sama daging ya Dua-duanya well done Disini ada tingkat kematangan Berarti di game ini Kita taruh baconnya Oh jadi setiap customer Punya preferensi sendiri Untuk kematangan Tingkat kematangan dagingnya Katanya Oke katanya disuruh buka ini Disini ada kotaknya Kita siapin dulu Sambil nunggu ini matang Oh oke Kita katanya disuruh ambil Ini rotinya Di lemari Dan kita taruh Di tempat potongan ya Selanjutnya tekan tap Dan kita bisa pilih Benda yang Alat-alat yang kita butuhkan Coba kita tekan tap Cuma ada pisau ya Sementara ini Kita pilih pisau Oke disini ada Tutorial motong AD EQ Dan lain-lain Coba sekarang kita potong Oh kita potongnya Harus pas mungkin ya Dipas di tengah Easy katanya Kita taruh meja dulu Lah Ini gosong Aduh Aduh Ini gosong pula Ya udah jadi item loh Kita buang aja kali ya Oh belum bisa Aduh Matilah Gosong pula Atau kita masak Satu lagi lah ya Yang ini Well done Sedangkan dia maunya Well done Udah betul baconnya Sisanya ini gosong Kelamaan kita tadi Selanjutnya kita disuruh Bakar rotinya juga Rotinya harus dipanggang juga Kita panggang ya Itu tuh Kuesnya di sebelah kanan Kalau kalian lihat Kita tunggu rotinya matang Dan ini tunggu Sampai well done Kita tungguin Kita harus pantangin nih Kalau enggak mah Kalau enggak nanti gosong lagi Gak tadi Ini udah mateng Ini juga udah mateng Jangan kelamaan Tinggal yang ini Ini medium Jadi satu tingkat lagi Jadi well done ya Kita pertama Taruh dulu rotinya Disini katanya Oh potong tomato dulu Katanya Mana tomato kita Tomato Oh di kulkas ya Kita potong tomato Kita ambil pisau Oke mari kita potong Kita potongnya tipis-tipis aja Bisa enggak ya Hmm Oke Dapat dua slice Dari satu tomat yang besar Aneh juga sih sebenarnya Oke ini udah well done Hampir gosong lagi Pemirsa Ya sudah lah Oke Jadi kita urutkan Pertama tadi kita taruh roti Terus meatnya well done Rotinya udah kita taruh Meatnya Oke Selanjutnya bacon Kita taruh bacon Dua tomat Satu cheese Cheesenya kayaknya gak perlu dimasak ya Kita taruh dulu Dua tomat Cheese tadi ada di kulkas Kita ambil cheese Langsung kita taruh Harusnya Oke betul Terus kita tutup lagi Pakai roti Oke Sekarang taruh Ininya di order bag katanya Taruh di ini Di kantong ini Dan kita klik kiri lagi Oke Dapat 17 dolar ya Mahal juga Satu burger Harganya 200 ribuan Ya sudah lah Yang penting kita untung besar nih Harusnya Oke Jadi katanya Nextnya nanti kita bisa buka Mesin-mesin baru Katanya ya Oke Oke Ini orang ngapain lagi tadi Oke Katanya Time is money Jadi gak semua orang Mau nunggu Nunggu lama gitu Katanya Kita remove aja Ini Gosong Oh ini ada orderan baru Ternyata Oh disini nih Ada waktunya 177 second Ini 270 second Kita yang paling awal dulu ya Oh ini gampang nih Cuma butuh Satu daging aja Well done Kita panggang dulu Dagingnya Well done Sambil kita potong rotinya ya Kita potong rotinya Ini untuk sebuah Game simulator Lumayan seru sih ya Tapi cukup repetitif Menurut gue Oke Kita taruh dulu sini Kita potong roti lagi Satu lagi Soalnya kan pesanannya dua nih Kita potong roti sekali lagi Di tengah-tengah lagi Kita harus presisi Dan harus cepat Untuk menangani segalanya Terus kita panggang rotinya Meatnya masih rare ya Masih lama tuh Oke Kita panggang lagi rotinya Masih medium meatnya Sambilan kita siapin kotaknya dua ya Soalnya ada dua pesanan Dua kotak kita taruh Lalu pesanan kedua apa Oh meat juga Medium-medium Jadi butuh dua meat juga kita Waduh tapi panggangannya penuh sih Jadi kita taruh meja dulu deh Oke kita taruh rotinya dulu Ke kotak Ini udah well done Terus ini udah mateng Rotinya satu lagi kita panggang Oh kalian lihat bisa kotor ya Pemanggangannya Ini tambah kotor Tadi kayaknya gak ada nih bercak ini Cukup realistik berarti Nah ini dagingnya kita masak dua daging lagi katanya Nih kalau kalian lihat dua daging Satu bacon Baconnya well done Terus ada tomat juga Bacon Bacon Kita masak bacon Lah udah penuh ternyata Eh udah kita taruh ya baconnya Oke Ini roti yang ini juga udah Ini udah well done Oke kita taruh Pesanan pertama ya Well done Lalu kita taruh lagi rotinya Oh ini paling simple nih pesanannya Pesanan nomor dua Kita antarkan ke orangnya Dan dapet 12 dolar Mayan lah ya Selanjutnya ini Kita tunggu Sampai medium Oke dua-duanya udah medium Awesome Kita taruh di Rotinya Mana orderannya Nah ini dia Dua medium Satu baconnya well done Sama tomato Ini udah hampir ya Sambilnya kita siapin Tomatonya aja Kalau gitu Kita potong tomato Tomato Semoga gak kosong ya Daging yang lagi kita masak tadi Oke Kita potong Oh dapet 4 Kali ini bisa dapet 4 nih Oke Ini udah hampir kosong Udah well done Kita taruh dulu Terus kita taruh tomat Sama tomatnya 1 Oh jadi Kalau Ini untuk Motong memotong gini Kalau kita salah potong Nanti cuma dapet 2 Kalau bener Kita bisa dapet 4 Kayak gini ya Logis logis Oh tuh Mejanya barusan kotor ya Tadi kayaknya gak kotor Karena kita taruh barang-barang kita Di meja nih Sembarangan Oke lah Lanjutnya Kita kasih cheese Betul gak Cheese Oke Udah mulai terbiasa Sekarang kita kasih ke orangnya Nomor 3 Oh antri yang nomor 4 aja Udah dateng tuh Cepat banget Kita urusin yang nomor 4 Oh sorry sorry Ini dia Well done sama cheese Oh gampang ini Dagingnya well done Sambilnya kita masak dagingnya lagi ya Kemungkinan nanti kan ada orang pesan juga Kita masak sampe rare atau medium dululah Oke pesanan 5 apa? Dagingnya medium medium Pesanan 4 Dagingnya well done Oke betul Jadi pertama kita tungguin 1 well done 2 medium Ini masih rare Belum medium Lalu kita tomato udah ada Cheese udah ada Oh rotinya yang belum ada Kita potong rotinya lah sambil nunggu ya Aduh ini hampir mateng Gue tungguin dulu daripada gosong nanti 2 medium Kita butuh 2 medium Satu lagi well done Ah sorry Kita potong dulu rotinya Dengan presisi lagi Oke Apakah ini udah well done? Oke ini udah well done Mantap Kita potong 1 roti lagi Ya agak kacau ya Workflow gue ini Tapi ya sudahlah Kita selesaikan aja Tugas-tugas kita sekarang Kita panggang 4-4nya rotinya Soalnya kan harus dipanggang juga Oke Kita cuma bisa ngambil 1 barang dalam 1 waktu ya Jadi gak bisa 2 sekaligus Sambil kita siapin kotaknya Ini management time kita harus sangat cepat Waduh kotaknya kita taruhnya di tempat yang bagusan deh Oke ini udah mateng Ini juga udah mateng Udah mateng kita taruh meja dulu Ini juga udah mateng kita taruh meja dulu Oke pesanan pertama Meat well done Yang well done mana? Nah yang ini Lalu cheese Dia suruh pake keju Kita taruh keju Selanjutnya udah gitu doang Pesanannya simple yang pertama ya Nomor 4 Kita kirim aja Oke Sisa yang ini Medium-medium Oh baconnya lupa kita masak lagi Bacon Baconnya kita masak dulu deh Buat jaga-jaga Jadi katanya Clara Kita bisa pindah tempat lain sekarang Oke kita dengerin dulu ya yang ngomong apa Oke Katanya kita udah bisa tutup sekarang sebenarnya Tapi kita tungguin lah Layani customer terakhir kita ya Baconnya well done Ini sampe medium dulu Yang ini nih kita tungguin sampe well done Habis itu butuh tomat Kita udah ada tomat Semuanya udah ada Kita taruh dulu nih dagingnya Dia mau medium Medium Oke ini sudah well done ya Lalu tomat Tomat sebiji sama Cheese Eh Gue lupa kasih penutupnya Penutupnya disini Oke roti penutupnya Customer kelima kita Oke sudah kita layani Sekarang kita disuruh bersihin Select cleaning brush katanya Oh disini Cleaning brush Kita tinggal gosok-gosok aja Oh ini realistik ya Namanya aja simulator Kita bisa bersihin ini Oh pertama dimatin dulu Kalau gak panas Bentar Gue hilangin dulu alatnya Terus matiin dulu mesinnya Matiin dulu kompornya Sorry Terus kita ambil alatnya Kita gosok-gosok Harusnya gini doang ya Ditekan gak? Oh ditekan Iya 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 Ada barang-barang yang jatuh-jatuh Itu pun kita bersihin Yang ini nih Gosongnya udah lengket kali Kalian bayangin Kalau kalian habis bakar-bakar sate gitu Kan susah banget bersihinnya ya Ini ada alat khususnya ternyata Oke Kita hilangin dulu bahannya Sekarang go back to the city katanya Kita balik ke kota Mana? Oh Ke pintu ini ya Jualan kita disini udah selesai Dan katanya si Clara itu Mengasih kita barang baru nih Barangnya ada di garasi Kita cek dulu garasi kita Dan kita upgrade Barang apa yang bisa kita upgrade Setelah ini baru kita pindah ke tempat baru Oke Clara Clara merekomendasikan tempat baru katanya Tekan M Lalu Oke disini map lah intinya ya Disuruh klik ini dan Oh kita selanjutnya bakalan jualan di nightclub Atau klub malam sepertinya Diskotik gitu ya Semacam diskotik mungkin Oke Jadi tujuan kita adalah jualan di diskotik Dan untuk sekarang kita perlu balik ke Garasi kita dulu Oke hati-hati Jangan sampai nabrak orang Takutnya nanti bisa bintang juga nih Kayak di GTA Wow wow Hampir nabrak Agak Agak berat ya Untuk belok-beloknya ini truk Sesuai dengan ini kali ya Mungkin dalamnya banyak mesin-mesin Jadinya agak berat Nah kalau kalian lihat-lihat lagi Memang grafiknya ini sangat bagus ya Menurut gue sih sangat bagus Aduh jalan buntu lagi Oke oke Eh 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 Bisa hancur loh Kalian lihat Haltenya bisa hancur Gila game ini udah next level ya Normalnya itu kan Kalau kalian nabrak sesuatu itu Nggak hancur Kalian yang berhenti Mobilnya berhenti gitu kan Kalau di game ini bisa hancur loh haltenya Mantep sih Niat yang bikin game Karena itu programnya lebih susah lagi setau gue Eh nge-lag barusan Ya wes lah Nggak apa-apa Kurang optimis game-nya menurut gue sih Kita balik dulu ke garasi Habis upgrade ini Kayaknya gue akhiri gameplaynya ya Habis upgrade terus kita coba nih Alat barunya Biar kita tahu aja Kalau ada opsi upgrade di dalam game ini Eh Mana Oke kita ke dalam Ini dulu Nah komputer kita Katanya install the fresh machine Atau mesin penggorengan Kentang ya Mana Fresh machine Kita beli Oh bukan beli sih Dikasih sama Clara sepertinya Selanjutnya Fresh machine Udah betul Freezer Oh sekarang kita bisa beli freezer Untuk masukin kentang bekunya ya Kita beli freezernya Terus kita ke shop Oke kita sekarang beli bahannya Kita beli semua aja ya Soalnya Biar stoknya Nggak habis Kalau lagi jualan stoknya habis Tengah jalan kan bahaya kan Oh ini ada Tiga saus Lalu ada oil Raw fries Dan lain-lain Kita beli semua Totalnya Waduh lumayan ya Sekitar hampir 2 jutaan kita belanja Tapi diskon jadi 105 aja Oke kita order Gue penasaran sama ininya Sama Fresh machine Nanti kita coba Habis kita coba Kita akhirnya gameplaynya ya Karena sepertinya udah sekitar 30 menit Kita main Kalau kelaman bosan juga kan Nanti kalian nontonnya Yang penting kalian tau lah Gambaran Gambaran dari gameplay Game food truck simulator ini Siapa tau kalian tertarik Terus mau belikan di steam Oke Ini udah mulai malam ya Jadi di game ini ada Siang dan malam Coba kita nyalain lampu Coba depan lagi nih ya Yang agak gelap Kita nyalain lampu Oke bisa Ini gak sabar mobil belakang kita Kita tabrak dah Bisa hancur gak Kok gak bisa hancur mobilnya Yaudah deh Coba ya Gue penasaran Agak psikopat dikit Coba kita tabrak orang Bisa gak Oh bisa sih Tapi orangnya geser doang Gak mati Kayaknya orang di game ini Abadi kah Iya kayaknya abadi sih Gak bisa ditabrak Ini loh yang gue maksud Kalau kita tabrak haltenya nih Kita sedikit nyoba-nyoba aja ya Hancur loh haltenya Kalian liat Normal sih di GTA juga gak hancur lah Setau gue ya Tapi di game ini bisa hancur Mantap lah Oke Pas malam ini Lebih indah lagi ya Grafiknya Kalian liat lampu-lampu jalanannya Makin berat gamenya Kalau lagi malam nih Kalian liat Agak ngelag-ngelag gitu ya Gue main ini Gawes lah Kita langsung ke toko Kita ambil dulu Barang kita Barang yang kita pesan Ini dia si Clara Kita collect order Automatically aja ya Ini onionnya kok masuk ke freezer sih Kita pindah ke save aja ya Selanjutnya Rotinya juga salah masuk Waduh ini AI-nya kurang bagus ini Alininya juga salah masuk Ini udah betul semua Ini betul Oke lah Harusnya kayak gini ya Penataan kita harusnya sudah benar Dan kita akan ke tujuan Kita selanjutnya Yaitu diskotik Katanya Kita bakal jualan Di diskotik Dimanakah diskotiknya Kita datangi dulu Harusnya nanti nextnya kita bisa upgrade Selain upgrade apa Barang-barang untuk masaknya Kita bisa upgrade Trucknya juga ya Kayak tenaga Kecepatan Mungkin bisa Oke Belok sini kah Oh dia turun Kalian lihat Otomatis turun loh Pas kita datang tadi Nah tuh 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 Naik lagi kan temboknya Kalau kita datang Dia turun Nah tuh 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 Oh mantap ya Mantap 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 Oke disini Kita buka toko Di sebelah diskotik Anjir jualan burger Emang laku ya Entahlah Kita coba Namanya aja usaha Iya gak Oke Tuntuntunt Nyampai juga Ternyata truck kita Truck legendaris kita Dilap-lap dulu Baru kita buka toko nya Yang bikin gue penasaran sih Upgradenya aja sih tadi Ini apa Oh nyalain lampu dulu Kita harus nyalain lampu Karena gelap ya Selanjutnya Saus Oke Disuruh ngapain sekarang Belum ada disuruh Ngapain-ngapain Gasnya sisa 30% Mesinnya Oke Oh udah ada yang pesan Kita cek Cek gimana Cek order On the monitor Oke disini Ada orang pesan Fried fries Sama ketchup sauce Ditelepon lagi Sama Clara Kita angkat dulu Mungkin kamu butuh Bantuanku Untuk mesin Penggorengan baru itu Katanya Oke Pertama gasnya masih ada Gak perlu diganti Selanjutnya Ambil oil katanya Kita ambil minyaknya dulu Lah minyak lagi mahal nih ya Kita pakai Satu galon minyak Gila Banyak banget Terus kita nyalain mesinnya Oke Langsung mendidih ya ternyata Selanjutnya Masukin Kentang gorengnya mana Waduh Kentang goreng kita dimana Oh ini turunin dulu Katanya Oh enggak Kentang goreng Waduh Freezer kita yang mana lagi Freezer Dimanakah engkau Berada Freezer Oh ini dia Freezer Kita masukin dulu Kita masukin dulu kentangnya Dan kita turunin basketnya Atau jaringnya Oke kita disuruh nyusun ini sambel-sambelnya ya Pertama sambel dulu Yang kedua Yang kedua apa nih Mustard Mustard nih kita masukin juga Dan yang ketiga Nah ini kok sambel lagi Kita masukin dulu Sama mayones Oke ada tiga Tiga bumbu ya Untuk kentang goreng kita Bentar lagi mateng Pesanan orang ini cuma Kentang goreng dengan Saus merah Oke Udah mateng Oh kita angkat dulu Kita angkat dan Kotaknya ya Kita ambil dulu Kita taruh Normal sih Kayak Orang jualan kentang goreng biasa Sama pake Yang merah ini Oke aman ya Aman Udah aman Kita masukin ke boxnya Oke kentang goreng Harganya tujuh dolar Tapi Kita dapet tiap dua dolar Jadi kentang goreng aja Seratus empat puluh ribuan lah Kira-kira Atau seratus tiga puluhan lah Mahal juga Oke Good work katanya Kerja bagus Kamu bisa mengambil orderan Tiga orderan Dalam waktu yang sama katanya Oke lah Oke sih Kita Dia bilang Kita bisa jualan lagi Sebenarnya sekarang Tapi Oh apa ini Oh ada cutscene lagi nih Dennis Saingan kita sepertinya Oh di seberang itu ada orang yang jualan juga Tapi jualan hotdog ya Kalau gak salah kalian liat Saingan kita sepertinya Oke lah yang tadi gue mau bilang Karena kita udah main sekitar 30 menitan nih Dan kita udah cobain fitur-fitur upgrade Fitur-fitur cara masaknya lah Bersihin kompornya lah Isi minyak lah Isi gas lah Kita udah coba-cobain fitur-fitur awalnya nih ya Mungkin kalau kalian tertarik Kalian bisa cari aja gamenya di steam Gimana nih menurut kalian Apakah game ini menarik untuk dibeli Menarik untuk dimainkan Ya itu tergantung kalian Kalau menurut gue sih Game ini seru-seru aja Untuk habisin waktu Tapi kelemahan dari game ini Mungkin ini ya NPCnya terlalu Ya memang Memang ada yang gerak-gerak Tapi terlalu apa ya Yang ngantri ini terlalu Kayak menikuin Ngeri juga liatnya Kurang hidup lah intinya Tapi untuk sisanya bagus Untuk grafiknya bagus Yaudah sih Kalau kalian tertarik Bisa cari gamenya di steam aja Soalnya Gak terlalu mahal 100 ribuan aja gamenya Selanjutnya Oke lah Gue tutup aja kali gameplaynya ya Karena kita udah nyobain semua Kita tutup aja gameplaynya Sekian gameplay dari Food Truck Simulator kali ini Jika ada game lainnya Menurut kalian menarik Dan ingin kalian rekomendasikan Gue untuk main Kalian bisa langsung tulis aja Di komen Mungkin nextnya bakal coba Gue mainkan Sekian Terima kasih